Terima kasih telah menonton Makam itu juga masih banyak juga yang salah persepsi memang ya Jadi ketika dimakam itu yang diminta justru yang aneh-aneh Bahkan sampai ada ya mungkin saja ini sebenarnya makam maulia, makam wali Tapi saking banyaknya yang minta aneh-aneh hingga dikeramatkan Terus hingga orang awam yang ingin bersiarah di situ hingga takut Ini apa enggak menggeser substansi tadi Jadi ada problematika yang melahirkan itu positif Tidak dikundiri bahwa banyak orang kemudian datang ke makam wali Kami jatuh keris, jatuh kesatian, minta kaya, gaung berpanjang, minta jodoh Sebenarnya itu no problem selama mintanya pada Allah Tidak ada masalah Kalau kemudian diperlukan pertanyaan, kenapa sama-sama minta pada Allah harus di matang? Ini pernah kita pasang, tempat yang barukan, apa namanya, booster dan seterusnya. Kalau kemudian dalam konteks masyarakat-masyarakat tertentu, lombong-lombong, kemudian tertentu, terjadi penyelenggan-penyelenggan, kekeluaruan-keluaruan, semua itu kan tidak terlepas dari ilmu. Di situ tersebutlah pentingnya, bagaimana kita belajar dan hasarnya semuanya kita oke, dari pada saat ini matahari, menjadi tidak problem, tidak masalah. Ketika balik kita ke kubut dunia, cinta dunia. Jadi pergilah ke makam. Pergilah ke makam untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan dunia. Pengen makam itu belajar mati, urusannya dunia. Secara analah, secara logikal, itu tidak logikal. Tapi di satu sisi, itu adalah hukum energi tadi yang membuat proses itu pada akhirnya akan tertata dan menata. Jadi bagi para pesia, ini adalah sebuah proses yang panjang. Menemukan kesadaran-kesadaran. Tapi bagaimana dia akan dapat atau akan menemukan kesadaran kalau dia tidak pernah pergi ke makam. Pada level awal mungkin kesadarannya masih semacam itu. Tapi ketika dia terus menerus, proses perputaran dari diri ini dengan sendirinya akan membimbing pikiran dan batinnya. Untuk terjadi proses. Karena saya pun pernah bercerita kan. Dulu masa muda, ketika saya pemakam ya urusannya. Mulakan, karsen, keris, sakit, sakit, sakit. Itu adalah proses yang harus dijalankan. Sehingga ketika dia menjalani proses itu, ketika melakukan takbiyah itu menjadi lebih punya argumen, pengalaman. Yang harus dicadari, jangan karena adanya kegeliruan-kegeliruan itu kemudian membuat kita menindarkan mantan orangnya. Jadi itu juga mencari tahu misal kita. Memancarkan kesadaran. Sampai jumpa.